Hai an pasar Raja Mandala kawan-kawan jadi pesan eh jembatan Citarum ya kawan-kawan eh tentang perjalanan Abahkowi ini nanti pos wawawaw di bekok kelihatan jalan aja wuuhu mantap Oke kawan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu rasun dulu dulu ah sebagai informasi Abahkowi hari ini mau on the road ke Tasikmalaya dan posisi hari ini Abahkowi ada di daerah Haurwangi ada di daerah eh bukan Haurwangi atau ini teh Oh ya ini teh Haurwangi Cipuyum kalau enggak salah mah Haurwangi Cipuyum Kabupaten Cianjur dulur jadi mengarah ke Raja Mandala ya mengarah ke Raja Mandala mengarah ke Jembatan dan Citarum Bandung Barat eh Apakowi mau tujuan ke Tasikmalaya nanti mau dari Tasikmalaya besoknya akan melanjutkan ke apa namanya akan melanjutkan ke Tulung Agung ya kawan-kawan jadi mau ke Tasikmalaya dulu ya sekalian silaturahmi kan gitu mau berangkat ke Jawa silaturahmi dulu ke Tasikmalaya ke saudara-saudara yang ada di Tasikmalaya gitu kan jadi kan saudara dari ayah saudara dari ibu semua saudara-saudara dari ayah ataupun dari ibu Abahkowi semuanya ada di Tasikmalaya kawan-kawan jadi Insya Allah nanti mau mampir dulu ke Tasikmalaya aduh mampir dulu ke Tasikmalaya sebelum melanjutkan ke Tulung Agung ya kita perjalanan santui santui melantui sambil membahas tentang perjalanan Apakowi ini nanti posisinya ada dimana posisinya dimana gitu kan kadang-kadang kalau ngebut itu ya kalau Apakowi ngebut misalkan ya selap-selip selap-selip di tengah itu kadang-kadang lupa ngomong apa gitu jadi di Jalan Raya Hurwangi menuju ke Raja Mandala ini jalannya bergelombang ya kawan-kawan ada sedikit tambalan gitu tapi tidak masalah sekedar tambalan gitu ya tidak jalan berlombang dan ini sudah memasuki melintasi kawasan jembatan Citarum ya kawan-kawan tuh saat jembatan Citarum lagi kawan-kawan akhirnya saat kawan-kawan maklumkan musim halodo akhirnya musim kemarau kan jadi lumayan jadi lumayan halodo panjang gitu ya jadi lumayan solokan-solokan itu sararaat termasuk pesawahan-pesawahan juga sararaat ya kawan-kawan itu tadi tadi pagi itu ayah bapak Apakowi itu ya mengutin bangkai ikan bangkai ikan apa namanya yang mabok gitu yang mabok karena kekurangan air gitu kawan-kawan ya halodo panjang tuh lah maklum Apakowi ada di bahu kiri ya kawan-kawan tidak ke tengah dulu karena memang ya gitu lah kalau sudah ke tengah maka kadang-kadang pengennya ngegas aja pengennya ngebut aja gitu akhirnya lupa apa yang mau diomongin gitu kan karena terlalu fokus ke depan gitu kan nah ini selagi santai kayak gini sambil menikmati perjalanan sambil membahas sedikit-sedikit di perjalanan ini sudah sampai mananya gitu kan nanti bisa saya bahas juga gitu kan ini sudah memasuki area Bandung Barat ya kawan-kawan aduh sudah memasuki area Bandung Barat di Kabupaten Bandung Barat di Kabupaten Raja Mandala ini kalau nggak salah sebentar lagi kita akan melintasi kawasan Pasar Raja Bandung Barat Biasanya zona macet juga tuh di Pasar Raja Mandala itu tapi ya mudah-mudahan tidak kecegat macet ya soalnya panasnya ini luar biasa ini jadi besok perjalanan mau saya mulai dari jalan sore lah nah jam-jam segini ini buset panasnya keren sekali aduh ada sedikit kendala eh klakson motor nggak bunyi eh agak rempong juga nih klakson motor nggak bunyi itu kadang-kadang ya lumayan lah buat ngasih tahu yang penyebrang jalan kadang-kadang gitu kan tapi nggak tahu kenapa ini kok nggak bunyi pikir gue ini dia kawasan Pasar Raja Mandala kawan-kawan jadi buat kawan-kawan ya yang mau ke Cipongkor yang mau ke Cililin yang mau ke Gunung Halu yang mau ke Gunung Halu itu nanti beloknya di depan sini kawan-kawan jadi lewat Saguling kawan-kawan lewat bendungan Saguling ya nah ini nanti kawan-kawan yang mau ke Gunung Halu ke Cililin atau mau ke Cipongkor atau mungkin mau ke apa itu namanya nah lewat sini nih atau mau ke Curugmalela itu lewat situ tuh lewat bendungan Saguling tapi kalau yang mau ke Padalarang ya tinggal lurus aja nanti lewat si Tata lewat si Tata lewat si Patat lewat 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 Ciburui jadi nanti melewati situ Ciburui tuh banyak penyeberang jalan oi yang mau ke Masjid karena ini bentar lagi juga zuhur sebentar lagi zuhur tuh di belakang angkot itu sangat berbahaya kawan karena kadang-kadang angkot itu kan nurunin penumpang juga gitu ya pas nurunin penumpang itu kaget tuh nah butuh nih kelakson itu butuh nih di saat-saat mendahului kayak gini gitu kan betul sekali nih jadi kita tuh istilahnya mengucapkan terima kasih lah gitu ke kendaraan yang sudah kita lewatin gitu kan kalau kelaksonnya bunyi kan bisa pakai kelakson gitu tanda terima kasihnya gitu bahu kiri oke bahu kanan siap lah bahu kanan siap lah bahu kanan bahu kanan bahu kanan bahu kanan kita lewat kiri cuy lewat kanan antri cuy Alhamdulillah ya sekarang itu kan sudah ada pelebaran jalan ya bisa ke kiri bahu kiri ini buat sepeda motor ini kan cocok nih nah kadang-kadang yang bikin keselnya tuh yang kayak gini kadang-kadang mereka tuh yang melawan arah tuh gak mau ngalah juga anjir nah ini kita sudah memasuki wilayah Cipatat ini tuh kanan antri cuy kita ambil bahu kiri bahu kanan antri kendaraannya besar-besar ini MGI jurusan Sukabumi lebih panjang lewat ciranjang loh ini lewat tempat saya ini nah butuh kelakson nih disaat kita mendahuli lewat bahu kiri gini aduh asem gue kita ambil lagi kanan cuy ini lewat ini ya lewat Cipatat itu harus hati-hati kawan-kawan tikungannya gak habis-habis nih sampai pada larang sampai nanti kota baru ini tikungannya gak habis-habis nih nikung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti kita mampir dulu ke pembensin kawan sambil sekalian ini sekalian tambah angin ban depan apa kowi ini kurang angin biasa lah motor sudah hampir sebulan gak keluar mungkin kedinginan bannya mungkin cepatat ini oke Bahaya coy Cepatati tikungannya memang Sungguh mengerikan Banyak truk Banyak kendaraan-kendaraan besar Harus estrawas pada Harus apa namanya ya Jadi perhitungan-perhitungan Di saat mendahului itu harus benar-benar Harus benar-benar matang gitu Jadi jangan asal Tiba-tiba mendahului aja gitu Waduh kita ngekorin bak sampah coy Waduh mantap sekali aromanya bak sampah ini Truk sampah ini Lewat kanan susah coy Kita ambil kiri aja coy Alah anjir Mencedok didinya Malah diem di marka jalan si anjir Wah abis coy Marka jalan kirinya abis coy Kita sabar-sabar aja dulu lah Nah ini masih ada nih Marka jalan kiri ini Memang disediakan untuk sepeda motor ini Walaupun kadang-kadang dipakai buat parkir juga Waduh gak kebayang ya nanti di Apa namanya itu Di kota Bandungnya nih Macetnya Pasti endol nih macetnya Tikungannya ini loh coy Kita mau mendahului itu Gak keliatan jalan di depan Awak K K K K K K K K selamat menikmati ada rombongan ini mungkin nih rombongan apa ini rombongan mobil-mobil mewah tuh ini angkut ada kamu udah pakai lampu sen kanan saya sudah berusaha nge-rem malah gak jadi nyalip selamat menikmati 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 cepatat cuy citatah membara ini sebentar lagi kita akan memasuki melewati kawasan wisata situ ciburui tinggal beberapa 100 meteran 100 meteran lagi sebetulnya disini juga ada loh tempat wisata atau stone garden itu ada apa namanya stone garden tempat wisata stone garden itu loh di cepatat ini tapi sekarang mah jalannya lumayan lah mulus gitu ya beberapa bulanan yang lalu mah ini jalannya anjir hancur anjir gak nyaman lah pokoknya buat riding itu di jalur ini nih sekarang mah udah bagus jalannya udah enakun aduh takut penyeberang jalan wadidaw 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 di bekok gak kelihatan jalan anjir dikentutin marita anjir bisnya orang cianjur ini uh gak kelihatan jalan anjir gak kelihatan jalan sempak uh mau nempel-nempel gak berani anjir gak kelihatan jalan wis angel ini buset sampai segitunya ini bis marita udah kayak motor saya aja ini motor saya kan ring sharenya udah kena nih udah ada sedikit apa oblak gitu mungkin ya alonggar gitu dari bagian ring sharenya itu loh jadi harus di quarter harus di service ya insya Allah 5 bulan ke depan ini mau saya upgrade ini untuk sekarang ya jalannya santuy-santuy aja lah uh redan marita uh 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 Wuh, ngekelihatan jalan, anjir Wuh, sehat sampai sesek Wuh Aman, coy, di bawah kiri aman, coy Wuh, lihat, uh, asapnya, anjir Wuh, mantap Wuh, mantap Kecegat macet makan tuh, Marita Aduh, kalau nggak kecegat macet susah-susah juga tuh Mau mendahului Marita Buset kayak gitu ya, kalau solar gitu Kalau lagi ngeden-ngeden gitu ya Apa gerangan disini yang jadi menghambat perjalanan lalu lintas ini? Kalau mungkin ini nih, ada truk ini Hmm Eh, Alhamdulillah Sudah melewati Marita, anjir Buset 3.4 yang tadi itu, buset dikentutin kita Asepnya sampai hitam kayak gitu Solar Eh, minyaknya solar kan Coba ya, kalau misalkan motor saya gitu ya Pakai solar, keren kayaknya ya Bisa agak menghemat gitu Aduh Mungkin bisa menghemat mungkin Nah Nah Insya Allah cuy di Ciburui nanti kita Ikut sholat Jumat Insya Allah nyampe lah ke Ciburui lah Ringgri sadaf choy Sampai jumpa 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 Sampai jumpa